Genset itu, saya termasuk kemarin itu ada yang daftar haji plus Umurnya sama kayak saya, tahun 90 Jadi ini kan, kalau dulu orang yang daftar haji itu kan orang yang udah tua-tua Iya, udah tua-tua Sekarang orang anak muda yang udah punya uang ya Itu banyak yang daftar haji Lu yang terkayaknya itu? Enggak, enggak, enggak Assalamualaikum sahabat Memorandum TV Ketemu lagi dengan podcast Memorandum TV Kali ini kita eventnya agak spesial ya ini Kok agak ya? Pasti spesial ini Namanya ini menyambut event pameran haji umroh di Royal Plaza 5-9 Juni nanti Tagline-nya itu Surabaya Haji Umroh Expo 2024 Nah, di studio sudah hadir salah satu peserta Dari Al-Madinah Mutiara Sunnah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahlan Haryo Saya panggil apa? Cak Eko? Stato Eko? Apa-apa Saya belum melampaui itu Beliau adalah General Manager Al-Madinah Mutiara Sunnah Apa alasan? Ada alasan khususkah? Mengikuti pameran umroh dan haji Atau haji dan umroh yang diselenggalkan oleh Ya, yang jelas Satu ya Kita juga saling Apa istilahnya itu Mutualisme ya Dengan mengadakan kita juga butuh tempat ya Buat menjangkau lebih ya Jamaah supaya Mengenal lebih mengenal Al-Madinah Mutiara Sunnah di wilayah Surabaya terutama Karena kita bisnya di Sidoarjo Oh, bisnya di Sidoarjo ya? Iya, di Sidoarjo Tapi gak apa-apa itu Surabaya ya? Iya, gak apa-apa Karena kita juga banyak Jamaah yang dari Surabaya juga banyak Banyak yang mengenal juga Karena bisnya di Sidoarjo Kita coba untuk lebih mengenal lebih dalam Supaya mengenalkan lebih dalam ke masyarakat-masyarakat Surabaya Bahwa ada Al-Madinah Mutiara Sunnah Ini kira-kira sudah berapa lama pengalaman dari Al-Madinah Mutiara Sunnah ini? Al-Madinah izin pertama itu tahun 2017 memang keluarnya Ya, 2017 Tapi sudah bergerak jauh dari tahun 2011 kita Awalnya travel mungkin? Iya, travel umrah Jadi travel umrah itu dulu kalau memang belum punya izin Itu kan harus buntut ya Di travel yang berizin Tapi harus nama yang berizin Karena tidak boleh regulasinya oleh kemenak Setelah punya track record dan sebagainya bagus Baru boleh mengajukan izin Jadi begitu perjalanannya Alhamdulillah juga sudah ada izin haji Al-Madinah ini Jadi memang sebagian besar mungkin travel-travel di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo Itu masih sedikit yang punya izin haji Alhamdulillah Al-Madinah termasuk yang Karena hanya 500 PIHK Yang punya haji ONH ya Haji ONH itu kan harus berizin regulasinya ikut resmi pemerintah Seperti reguler Cuman bedanya fasilitasnya kalau ONH itu kan plus-plus gitu Nah, tahun ini berapa jemaah haji yang... Alhamdulillah Tahun ini kita bersama gabungan Karena kan satu akun untuk haji itu harus ada sekitar 200 Kita gabungan dengan beberapa travel Totalnya ada 170 Alhamdulillah Besok tanggal 5 berangkat kita... Itu reguler apa? Oh plus Kalau reguler itu KPIH Kalau kita PIHK khusus haji khusus Kalau program haji plus ini tahun ini Pak Eko ya Peminatnya itu luar biasa Kenapa saya bilang Karena mulai yang dari tahun kemarin Ada Furoda dan sebagainya Justru Furoda ini tahun ini agak berkurang Karena satu bisa jadi mungkin karena Kepercayaan masyarakat berkurang terhadap Furoda Karena mulai tahun kemarin itu kan Satu beritanya kan crowded disana Itu ternyata banyak yang memaksa untuk berangkat haji Tapi bukan pakai visa haji Nah ini menarik kita bahas ini Itu karena itu juga Terus yang kedua Karena sekarang masyarakat juga mulai pinter ya Maksudnya sudah mulai menggali informasi Lebih detail tanya dan sebagainya ya Jadi tidak hanya apa ya Tidak hanya samikna wa to'na ikut travel Begitu tidak Jadi sekarang juga lebih Lebih anulah Lebih Makanya kenapa masyarakat lebih percaya Yang regulasi resmi pemerintah Karena izinnya resmi Maksudnya pemerintah sudah ada regulasinya Sudah ada yang menahungi Tapi kalau yang visa Furoda Walaupun pakai Furoda Furoda itu kan visa undangan ya Visa dari Saudi Arabia Itu kan bukan dari jalannya kemenak Kembali lagi soal visa haji Ini kan lagi rame ini Iya lagi rame Beritanya banyak ini Rame ada yang rasan-rasan Ini sepuluhan ya Yang ditangkap Oh iya Di Mekah Kemarin memang berita itu Kemarin sempat Malah kita ini Kalah dengan jamaah kita haji Yang di grup Kan kita ada grup yang mau berangkat ini Jamaah haji yang share duluan di grup Tanya Apakah benar ini anu Maksudnya beritanya Kita juga akan cari informasi Ternyata benar memang Jadi ketahuan Di sweeping Ketahuan visanya Bukan visa haji Karena kan Kalau bukan visa haji itu Pasti masuk Madinah Mekahnya Harus lebih awal Karena mungkin Saudi Karena pengalaman tahun kemarinnya Maktab itu penuh Maktab itu penuh Akhirnya sekarang diketatin Akhirnya Kan kedata itu Visa Kok ini Harusnya umroh Harusnya siara Kok belum pulang Kan kedata itu Masih bersama Bapak Ahlan Dari Almadina Ini tadi Sudah menjelaskan Keistimewaannya Atau Apa saja yang sudah dilakukan Almadina Di musim haji tahun ini Nah Ini kalau boleh Dishare juga Ini program Terbaru Nanti setelah Musim haji Umroh lagi Bulan apa Nanti Paling cepat Untuk Paling cepat Diperkirakan itu Akhir Juli Akhir Juli ya Sebenarnya Awal Muharam Itu pertengahan Juli Sudah mulai dibuka Tapi kan Visa itu masih Istilahnya Ya Transisi kan Ada dikhawatirkan Tidak keluar Dan sebagainya Paling aman Akhir Juli Sampai Agustus Kita itu malah Tidak ngejar Juli Karena untuk Ngambil amannya Kita flag perdana Insya Allah Di tanggal 9 Agustus Makanya itu kita promo Insya Allah Dengan Saudi Karena ada kabarnya Saudi bisa masuk Dari Surabaya Itu Di harga 25,9 25,9 Promo Flag perdana Kalau dari Saudi Flag perdana Itu biasanya sampai sana Dapat kalungan bunga Itu flag perdana Memang flag perdana Saudi Diperkirakan tanggal 9 Sudah keisi 25,9 Sudah keisi Berapa jatahnya ini 45 Kurang 20 lagi Berarti kurang 20 lagi Dikejar ini Warga Surabaya Raya Surabaya, Situarjo, dan Gersi Apa yang ditawarkan Di Umrah nanti Agar masyarakat ini Yakin Selain pengalamannya Kan sudah pengalaman 2017 Fasilitasnya ini Yang bisa ditanyakan Saya rasa juga Umrah itu kan Satu Sudah banyak ya Teman-teman Jamaah juga Di luar sana Sudah mulai Istilahnya Teliti lah Detail Menanyakan Sebagainya Kalau urusan Ijin dan sebagainya Bisa dicek Di kemenak Dan sebagainya Tinggal klik aja Saya yakin juga Travel-travel Yang istilahnya Berani Memampangkan Namanya Di tinggir jalan Mau ada ruko-ruko Di jalan itu Pasti sudah punya izin Sebentar Dan Yang ikut pameran Umrah Yang digilar memorandum Pasti Berizin Pasti berizin Pangal 5 ya Pangal 5 Harus digaris bawah itu Pasti berizin Tidak boleh Tidak boleh itu pameran Karena memang Iya Karena urusan Ijin ini mungkin Ada yang belum tahu Mungkin bisa nanti Search Urusan izin ini Penting karena Naungannya berkaitan Dengan negara Kalau tidak ada izin Misalnya yang Sering digadang-gadang Umrah backpacker Dan sebagainya Itu kan berangkat Sendiri Mandiri Walaupun memang Saudi boleh Tapi nanti Kalau ada apa-apa Ya Tidak ada yang ngurusin Negara tidak bisa Bantu Ngurusin karena Tidak terdata Lewat kemenak Kalau meninggal Dan sebagainya Kalau amanya Tadi kan berangkat Tanggal Agustus Insya Allah Tanggal 9 Agustus Ada Kelas-kelasnya juga Iya Paling murah tadi Berapa di 25 Kita memang Yang tanggal 9 Khusus yang 25,9 Kita memang Paket umumnya Itu dimulai Paket hematnya Itu 32,9 Sampai 36,9 Yang VIP 36,9 Berarti benar-benar Promo ya Benar-benar promo Iya Benar-benar promo Nanti bisa ditanyakan Mungkin Cari aja Almadina MS Instagramnya ada Dan sebagainya Bisa ditanyakan Nanti apa aja Kalau yang paket Paket umum itu Ada yang VIP Jelas hotelnya Hotelnya beda Yang membedakan hanya hotel Semua fasilitas sama Perlayanannya Semua masuk launch Launch bandara Perlengkapan Handlingnya Semua udah termasuk Kecuali dokumen pribadi Kita gak mau masukkan Kayak pasport Vaksin Dan sebagainya Oh iya Musim ini itu ada Pewajiban lagi Untuk vaksin Jadi vaksin dulu itu Dulu kan gak wajib Meningitis gak pake Sekarang apa lagi Iya Ada diwajibkan lagi Nanti setiap berangkat Harus vaksin meningitis Ini juga baru kemarin infonya Minggu lalu Itu memang kan Dari pemerintah Saudi Saudi itu pokoknya Sudah nomor satu Saudi ngeluarkan apa Kita harus tunduk patuh Gimana Kita kan negaranya orang Kita tamu Tamu disana Ini bucara ngomong Soal tamu kan Itu kan ibadah Nah saran Dari Pak Aslat Gimana ini Sebagai tamu Allah istilahnya disana Seperti apa seharusnya Untuk memilih Biro travel Yang jelas Bagi Diyufullah Diyufurrahman Tamu-tamu Allah Itu Menyenangkan Kalau sudah ada Niatan Umroh itu Itu level umroh itu Menurut saya Itu levelnya sudah Di atas Yang lain Orang kalau sudah Kepengen umroh Itu biasanya Ibadah-ibadah yang lainnya Sudah hampir dikerjakan Biasanya Karena memang Apa lagi yang dicari Untuk mendekatkan diri Kepada Allah umroh Biasanya Karena haji Pasti lama Kalau reguler ya ONH plus saja Nyunggu sampai 7 tahun Yang jelas Satu disiapkan Ilmunya Karena pentingnya Ilmu itu Ini kan ibadah Ibadah itu harus ada ilmunya Sebenarnya tamasya Iya bukan Bonusnya itu tamasya Itu bonusnya Umrohnya memang Kalau manasik itu Selalu menjelaskan Kejamaah Umroh itu hanya 4 jam Betul Hanya 4 jam Sisanya Tamasya Yang mau belanja Itu bonus ya Tapi yang penting kan ini Karena kan Nyendengan itu Satu saya selalu tekankan Nyendengan sudah Berkorban waktu Berkorban harta Tenaga Keluarga apalagi Yang ditinggalkan Sayang sekali Kalau tidak Memaksimalkan Inti ibadahnya ya Iya Itu aja sih sebenarnya Manasiknya di hotel apa? Di musola? Di hotel Oh di hotel ya? Bukan di musola Kita menyediakan satu Berapa kali? Zoomnya Offline satu Di hotel itu Zoomnya boleh Request sesuai Permintaan zaman Biasanya kalau yang di Indonesia Sampai 2-3 kali Nanti disana Manasik lagi Masih bersama Pak Ahlan ini Kita tadi sudah Membahas Berbagai macam ya Termasuk Yang penting itu niatnya Niatnya itu harus ibadah Ilmunya juga Ilmu juga Empat jam cuma Iya umroh itu empat jam Sisanya Ini kan sebagai peserta Kembali lagi Pemeran travel Haji Umroh terbesar Di Jawa Timur Yang diselenggalkan oleh Memorandum Tagline-nya ini Surabaya Haji Umroh dan Ispu 2024 Pak Ali itu Teman saya itu Yang ngadakan Apa saja programnya Yang ditawarkan kepada Pengunjung di Royal Plaza ini Yang jelas satu Kita memang harapannya Satu bis komplis Yang tadi program umroh Flag perdana itu Bisa penuh Kalaupun memang nanti Peminatnya lebih dari Empat lima Ya kita coba Usahakan Tiketnya dan sebagainya Kita coba akan buka Kalau memang peminatnya banyak Alhamdulillah yang jelas itu Yang kedua Jelas diskon Khusus di pameran Diskon itu sampai Satu setengah Bisa lah Satu setengah juta Tadi kan Per orang Dua lima Berarti diskon lagi Diskon lagi bisa Bisa diskon lagi Khususus pameran ya Khususus pameran ya Selain dipamer misalnya Selama lima hari Tanggal lima 6789 Itu enggak Enggak berlaku Privilege itu Ini sebagai Satu apa ya Istilahnya apresiasi kami Buat Warga kota Surabaya Ataupun Sidoarjo Yang hadir Untuk meramaikan Umroh Haji Expo Oleh memorandum Itu saja Sebenarnya perbedaannya itu Kalau di kantor juga Enggak dapat Khususus saja Untuk pameran Pengalaman Dari pengalaman ikut Pameran ini Pameran Closingnya ini Men-meni target apa Gimana ya Alhamdulillah ya Kita pameran juga Sudah melalang buana Termasuk di Memang di Surabaya itu Hanya memorandum Saya ikut Almadina itu Lu ya bener Lu mau maaf Saya enggak nyebut merek Yang sebelah Enggak pernah ikut kita Memorandum memang Yang ini yang kedua Terus yang Anu biasanya Di Sarja Tim Expo Sama di Balai Pemuda Beda lagi Memang yang adakan Ada yang adakan Itu lumayan Alhamdulillah Kita juga Di Sidorjo Kadang sering open booth Dan sebagainya Lumayan Tetapi sama Ternyata Alhamdulillah Masyarakat untuk umrah itu Masih banyak Jadi Masih pengen beribadah Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Pengen cepat-cepat Ketemu Kaabah Daripada nunggu haji Terlalu lama itu Masih banyak Apalagi sekarang itu Gen Z itu Saya termasuk kemarin itu Ada yang daftar haji plus Umurnya sama kayak saya Tahun 90 Jadi ini kan Kalau dulu orang yang daftar haji Itu kan orang yang udah tua-tua Iya udah tua-tua Sekarang orang Anak muda Yang Udah punya uang Ya Itu banyak yang daftar haji Luenser kayaknya itu Enggak Bener Jadi salah satu provider Indonesia Iya Iya biasa Enggak kaya Saya datang ke rumahnya Biasa Jadi ada Semangat yang luar biasa Iya Jadi Alhamimonya Alasannya khusus apa ini Ya sebenernya Itu tadi Pengen Satu pengen Karena itu tadi Kalau Saya rasa Kalau apalagi haji ya Ibadah Kalau sudah memang Sulatnya sudah Terus Sudah zakat Apalagi sudah bisa puasa Kadang orang itu Pengen apa Yang kurang kadang Rukun Islam Yang terakhir itu haji Orang kepingin itu Jadi Ibaratnya Kalau sudah orang Kepingin haji Selain uangnya ada Itu memang karena Pengen Mendekatkan diri Kepada Allah Itu aja Panggilan memang Panggilan Iya Banyak orang yang punya uang Juga gak Tentang haji Itu ya ada Insyaallah Banyak itu Banyak juga Kalau ada panggilan Memang harus disegerakan Iya Disegerakan Berarti Allah sudah Manggil ya Nah ini kan Apa di jaman yang serba Digital Digital media sosial ini Promo-promo lewat Media sosial seperti apa Al-Madinah ini Promo media sosial itu Kita Tidak seperti pameran Kadang itu ada promo Voucher biasanya 500 ribu Kadang ada giveaway Jadi media sosial ini Memang luar biasa ya Impactnya Dampaknya saat ini Itu luar biasa Makanya kenapa kita Di media sosial itu Paling gak Kalau posting Itu bukan posting Jualan sebisa mungkin Jualan Kalau jualan pun Soft selling Orang itu gak suka Dijualin kadang Makanya kita selalu coba Untuk posting yang Bagaimana itu Bisa berinteraksi dengan Istilahnya Netizen ya Jadi makanya Kenapa kadang kita Give away Jadi kita edukasi Kita kasih Menarik ya Pokoknya Jualannya terakhir aja Orang biar edukasi dulu Tapi kalau di Rata-rata Average usia Yang umrah Berapa Kalau Al-Madinah Masih sekitar 20-an belum ada Sekitar 30-50 Ke atas Rata-rata usia Yang umrah ya Gensinya masih belum Gensinya masih belum Terlalu kelihatan Millenial lah Seperti saya ini Masih sibuk dengan Anu Game mungkin Mungkin ya Mungkin bisa Bisa jadi Mungkin ada tambahan lagi Yang bisa disampaikan Ya ini aja Kalau penasaran dengan Promual Madinah Datang saja di Umrah Haji Expo Memorandum ya Di Royal Plaza Di Atrium ya Tanggal 5 Sampai tanggal 9 Juni Terima kasih Siap Sama-sama Semoga bermanfaat Amin Sama-sama juga ya Sukses lancar terus ya Amin Demikian podcast Memorandum TV Dengan topik Surabaya Haji Umrah Expo 2024 Yang akan Diselenggerakan 5 Sampai 9 Juni 2024 Di Atrium Royal Plaza Demikian untuk saat ini Podcast Memorandum TV Semoga bermanfaat Bagi kita semua Salam sehat Salam Memorandum TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!